Intro Video kali ini kita akan bercerita mengenai Tol Palindra Tol pertama yang ada di Palembang Menghubungkan kota Palembang dengan Indrolayo Diresmikan pada tanggal 12 Oktober tahun 2017 silam Setelah 3 tahun melayani masyarakat Cak Mano kabar Tol Palindra saat ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang Jangan ngaku Wong Palembang kalau belum subscribe channel Mang Dayat Dan jangan lupa klik tanda loncengnya Terima kasih Apa kabar Mangcebice? Salam sedulur dari Mang Dayat 3 tahun sudah Tol Palindra ini beroperasi melayani masyarakat Membuat terasa semakin deketnya kota-kota di sekitar Palembang ini Dari Palembang ke Indrolayo ditempu kurang dari 15 menit Yang dulu bisa 1 jam Apalagi waktu jaman macet-macetnya dulu Bisa lebih dari 2 jam Sebagai Wong Palembang perlu kita ketahui bahwa Tol Palindra ini Sepanjang 22 km dan terbagi menjadi 3 seksi Yaitu Seksi 1 Palembang Pemulutan sepanjang 7 km Seksi 2 Pemulutan Rambutan sepanjang 5 km Dan Seksi 3 Rambutan Indrolayo sepanjang 10 km Pembangunan ruas Palindra ini menghabiskan dana sekitar 3,4 triliun Yang bersumber dari penyertaan modal negara Investasi swasta dan pinjaman ke hutama karya Sebagai kontraktor yang ditujuk pemerintah Untuk membangun ruas jalan tol Palindra ini Dengan menggunakan lahan sebesar 302 hektare Awal cerita tol Palindra ini pada tanggal 30 April 2015 Bapak Presiden Joko Widodo didampingi Bapak Alek Nurdin Yang saat itu sebagai Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Melakukan peletakan batu pertamo di Ogan Ilir Dan akhirnya pada tanggal 12 Oktober 2017 Presiden Joko Widodo meresmikan jalan tol ini Yang saat itu setelah diresmikan Pengguno jalan dapat mengguno ke secara gratis Hingga akhir tahun 2017 Terima kasih Kak, lupa nanya-nanya kak Ya, boleh, boleh, boleh Ada kemana kak? Ke OI OI? Ya Cak Mano, pendapatnya tentang tol Palindra ini Tol Palindra ini Bagus Tapi ada kekurangan Kurangnya Kurang ini sih Menurut hemat saya Tol ini bagus Cuma jalannya kurang mulus Oh kurang mulus Ada kurangan jalan ini yang berkelombang Oke Dikkhawatirkan Apabila mobil ini dalam posisi mungkin kecepatan tinggi sekitar 160 atau 180 Mobil ini Tidak balance Dan bisa mengkibatkan hal buruk terjadi Oke Tapi si jauh ini cukup membantu lah ya Wah, ini sangat membantu Oke, oke Terima kasih Nah, sama-sama Misika, numpang nanya-nanya Nah, kemana ini? Nah, kelayo Nah, kelayo Bukawan Nah, semenjak ada tol Palindra ini Apalah pendapatnya? Mantap lah, lancar Gila ya Biasanya kelayo macet-macetan sejam 15 menit nyampe Jadi, membantunya nih? Sangat membantu Oke, terima kasih Memang banyak yang berpedapat tol Palindra ini bergelombang Namun, perlu diketahui jalan tol Palembang Simpang Inderolayo atau Palindra Dibangun di atas rawa tanah yang labil Perlu metode khusus untuk membangun jalan tol di atas lahan basah Pembangunannya menerapkan sistem vakum Yaitu sistem ini diterapkan untuk mengeluarkan kadar banyu dan udara yang ada di dalam tanah Sehingga memudahkan proses konsolidasi tanah Dengan teknologi free fabricated vertical drain Konsolidasi tanah hanya membutuhkan waktu 3 bulan Tanah yang labil inilah yang bisa menjadi penyebab seringnya terjadi kerusakan jalan Dan juga sering dilakukan penampalan Sehingga jalan tol Palindra ini bergelombang Perubahan dalam 3 tahun tol Palindra yaitu Perubahan tarif tol yang mencapai kenaikan 200% Sejak tahun 2018 Tarif tol Palindra ini cuma sebesar 6.000 rupiah Namun, per tanggal 21 September 2018 Tarif tol Palindra mengalami kenaikan menjadi 20.000 rupiah Untuk sekali jalan Namun, yang mengdayap kutip dari Liputan 6.com bahwa Penetapan ini bukan kenaikan Namun, mulai diberlakukannya tarif normal Keputusan ini berdasarkan keputusan menteri menerapkan tarif 911 per kilometer untuk kedaraan golongan 1 1.367 per kilometer Untuk golongan 2 dan golongan 3 1.822 per kilometer Untuk golongan 4 dan golongan 5 Kenaikan tarif tol Palindra sepanjang 22 kilometer tersebut Membuat sebagian pengendara mengaku lebih memilih Kembali melintasi jalan umum Pecah awal-awal baik Alasannya, bagi pengendara yang biasa balik-pegi Palembang Indrolayo Untuk tarif 20 ribu Kalau dihitung-hitung bola balik jadi 40 ribu Kalau dihitung sebulan Ya lumayan juga sih duitnya Pembangunan ruas tol Palindra ini Tidak cuman sampai disini baik Tol yang sering disebut dengan tol Trans Sumatra ini Juga akan dilanjutkan pembangunan sampai ke Simpang Indrolayo Morenim Dan Lobuk Linggau, Corob, Bengkulu Saat ini sudah dimulai proses konstruksinya Sedangkan ruas Morenim, Lobuk Linggau masih dalam tahap persiapan Demikianlah video Bang Dayat mengenai tol Palindra Yang sudah 3 tahun beroperasi melayani masyarakat Sumatra Selatan Pada khususnya dan Indonesia pada umumnya Mohon support Mang CBC untuk channel Mang Dayat Dengan cara subscribe, like, komen, dan sharing Agar semakin berkembangnya channel Mang Dayat Di akhir kato Jikalau ada yang kurang berkenan Baik dari narasi ataupun pidi Mang Dayat mohon maaf Kepada Ulamang Dayat mohon ampun Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Begelut, Beutang, Begawi, Begantan, Tekurus, Bayari Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton